Kasus kematian anak selebritas Tamara Tiasmara dan DJ Engger Dimas menemui titik terang. Polisi menemukan CCTV detik-detik di mana almarhum Dante, bocah usia 6 tahun, sebelum meninggal. Inilah pempersa CCTV kolam rendang yang didapatkan oleh tim TV One pada saat kejadian yang diduga menjadi penyebab kematian anak semata wayang dari Tamara Tiasmara dan DJ Engger Dimas. Terlihat, terduga pelaku ini menarik almarhum Dante ke dalam kolam rendang. Namun kita akan pastikan lebih lanjut dari keterangan pihak kepolisian nanti apa yang sebenarnya terjadi. Kalau berdasarkan CCTV, ini gerakan yang terlihat adalah gerakan seperti menarik dari dalam kolam rendang di mana dari gambar CCTV ini juga bisa dilihat keberadaan dari almarhum Dante dan juga keberadaan dari pelaku yang nampak dekat sekali dengan posisi Dante. Anda bisa saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, ketika almarhum tertelungkup sang pria yang dapat kita saksikan di layar kaca ini terlihat tidak membaringkan almarhum Dante seperti menekan-nekan, tentu saja kita nanti akan nantikan keterangan dari pihak kepolisian berkaitan dengan CCTV yang telah tersebar ini. Kami akan ajak Anda, pemirsa, langsung berdialog bersama dengan ayah almarhum Dante DJ Engger, Timbas, terhadap penyeldikan kasus ini. Selamat siang, Mas Engger. Siang, Mbak. Mas Engger, dari CCTV yang sudah kami saksikan, kami juga turut berempati. Jadi, mungkin sudah cukup jelas apa yang terjadi di kolam rendang kala itu. Mas Engger, kapan melihat CCTV? Karena sebelumnya sempat tidak dapat melihat hingga akhirnya bisa melihat CCTV apa yang kemudian terjadi di situ, kapan ini, Mas? Kalau untuk melihat CCTV, di saat saya di BAP ya. Jadi saya mau melihat lagi, mau tulang lagi. Ya, seperti yang Mbak-Mbak semua lihat di situ. Bagaimana tindakan si tersangka ini. Saya nggak bisa berkata-kata lah. Gitu, gitu sih Mbak. Oke, Mas Engger. Ini kan sebelumnya dinyatakan bahwa almarhum meninggal karena tenggelam. Tapi, apa yang kemudian membuat Mas Engger punya firasat, punya feeling bahwa ternyata kematian dari almarhum dante ini bukan karena tenggelam. Ada dugaan tindak pidana di dalamnya. Begini Mbak, sebelumnya saya kan juga punya background hukum ya. Ini semua ada di, saya juga harus tahu penyembuh kematiannya. Pertama itu, polisi juga sudah sebenarnya memberikan sinyal di saat di rumah duka gitu kan. Dan, datang dua orang. Biasanya saya waktu itu berpikir, oh mungkin ini karena kematian yang tidak wajar gitu. Tapi, saya pastikan setelah saya melihat jenazah anak saya itu di rumah sakit perempuan Cita Negara, itu saya langsung minta visum. Dan, waktu itu tidak ada kehadiran polisi yang saya pikir, oh mungkin nanti. Disitu saya sudah curiga karena jauh banget tenggelam, tenggelam, tenggelam. Tapi, ya untuk selanjutnya, untuk proses setelah saya hari Sabtu itu, polisi itu sangat tanggap cepat sekali. Saya tek-tokan dengan penyidik semuanya. Dengan penyidik, penyidik, semuanya itu bekerja dengan baik dari pagi sampai pagi lagi. Dan akhirnya terungkap semua gitu. Dan pelaku tertangkap, begitu. Mas Engger, ketika Anda memandikan jenazah Dante, begitu. Adakah kejanggalan yang Mas Engger juga sempat lihat, sempat saksikan secara nyata kala itu? Begini, Mbak. Waktu saya memandikan itu, saya memang melihat pertama. Pertama itu diguntingkan bajunya. Digunting, jadi semalam itu saya nggak bisa melihat badan jenazah. Digunting karena dia pakai baju panjang warna coklat. Itu digunting sama dari pihak mesjid kalau nggak salah. Digunting untuk kemandikan. Pertama yang pertama yang saya bertanyakan itu ada di tangan kiri. Karena ada bekas seperti warna kuning kemerahan. Dan setelah itu, di saat dibalik juga saya sempat bertanya, Ini kok banyak, apa ya, banyak umar-umar gitu. Tapi jawabannya tetap, oh ini tadi ini, tadi itu, tadi ini, tadi ini. Cuman, ya setelah itu ada keterangan, katanya digigit ya. Digigit sama reaksi dari mamanya gitu. Cuman ya, balik lagi, saya tetap ada kecurigaan. Dan beberapa kali juga ada, tadi sampaikanlah sama polisi sebenarnya, bagaimana ininya, biar polisi yang menjabarkan itu semua, akhirnya ini berkembang menjadi kepenyidikan gitu. Saya nggak mau ada cerita yang berbeda dari apa yang sudah saya sampaikan ke polisi. Karena di situ sudah tertuang jelas, kenapa saya curiga gitu. Oke, baik. Ini kan sudah ada satu pelaku yang kemudian ditetapkan oleh pihak kepolisian. Yang memang juga ada di CCTV tersebut, Mas. Mungkin Mas Engger juga sudah mengenal, ataupun sempat bertemu dengan sosok pelaku ini sebelumnya. Seperti apa sosok pelaku ini? Dan hubungan dengan almarhum ini seperti apa, Mas? Begini, perlu dijelaskan, saya tidak mengenal pelaku. Saya tidak mengenal pelaku, saya belum pernah bertemu dengan pelaku. Jadi saya sama sekali tidak tahu pelaku ini siapa. Mungkin bisa ditanyakan ke mamanya nanti. Karena kadang-kadang kekasihnya ya, kalau nggak salah. Mungkin bisa lah ditanyakan lebih lanjut ke mamanya nanti. Untuk dirintas orang ini. Tapi memang tanpa memprediksi atau memperduga-duga, yang pasti saya tidak dan nggak pernah mengenal pelaku si orang ini. Oke. Mas Engger, ada informasi yang beredar. Bahwa sebelumnya, ibu dari Dante dan juga kekasih dari Tamara, ini sempat menanyakan perihal dengan kedalaman kolam yang paling dalam. Apakah Mas Engger sudah tahu informasi ini? Belum, Tunggu. Saya baru dengar. Oke, belum tahu. Lantas untuk... Iya, mungkin. Belum. Oke. Mas Engger, mungkin kalau misalnya kita bisa flashback ke wawancara kita sebelumnya, Mas Engger sempat katakan bahwa terakhir itu sempat tidak bertemu selama satu tahun. Artinya, Mas Engger tidak mendapatkan informasi apapun selama satu tahun itu? Mengenai hubungan antara Dante dengan ibunya, atau Dante dengan kekasih ibunya, seperti apa Mas? Begini, Mbak. Setelah bercerai itu, saya sudah tidak ada hubungan lagi sama ibunya. Saya tidak meminta informasi tentang ibunya. Jadi, itu urusan ibunya. Saya hanya meminta informasi tentang anak saya. Dan memang, in my absence ya, di tahun 2023, bulan Februari, sampai akhirnya saya dipertemukan lagi Januari tahun ini, saya hanya menerima anak saya sehat, sehat, sehat. Ya, mirisnya ya, saya baru bertemu total 7 hari Januari. Jadi, kalau misalnya untuk, itu ditanyakan saja ke ibunya. Saya tidak tahu, saya tidak mau menjelaskan atau memprediksi apa yang inilah. Mungkin akan dilakukan ini kali. Oke, selain kemudian proses pada saat mengenai kematian dari almarhum ini disampaikan oleh petugas yang memang juga sebelumnya sempat membuat Mas Engger ini janggal begitu. Ada nggak firasat dari Mas Engger bahwa memang adanya dugaan keterlibatan dari pelaku ini sebagai dalang dari kematian almarhum pada saat itu, Mas? Mungkin bisa diceritakan mengenai firasat-firasat yang muncul sebelumnya? Mungkin untuk seorang awam juga mungkin sudah bisa ini aja ya. Apa, sudah apa? Mungkin sudah diiniin ya, sudah apa? Sudah tahu ini bagaimana keadaannya gitu. Apalagi, ya mungkin ya saya nggak bisa menduga-duga biar polisi yang menjelaskan. Kita juga belum dapat motif kan seperti apa. Jadinya balik lagi, ya nanti biar polisi aja sih menjabarkan gitu. Saya yakin kok ini juga sangat cepat. Prosesnya semuanya dikerjakan sangat cepat. Dari saya bergerak hari Senin itu sangat cepat. Mas Engger, kalau kita lihat media sosial dan Mas Engger sempat menulis bahwa baru satu pelaku yang tertangkap. Artinya ada dugaan pelaku lain dalam kasus ini? Bukan, itu bukan dari ini ya. Ya itulah sosial media sekarang begitu. Kayak setiap yang saya post salah itu diartikannya mungkin berbeda. Makanya tadi saya lalat juga. Sudah ditangkap tersangka utama. Dan pastikan nanti akan dilakukan pengambangan-pengambangan lain gitu. Nanti, jadi kita akan coba lagi ditanya lebih dalam gitu. Tapi kalau untuk tadi yang satu itu, itu maksudnya si orang ini gitu. Ya kadang-kadang orang kan suka ada pengambangan lagi, nanti ada orang lain lagi yang saya tahu gitu. Cuman ya dilihat dari CCTV ya, saya sih berharap dihukum seberat-beratnya lah. Seberat-beratnya. Aduh. Mas Engger, mungkin apa yang paling berkesan Almarhum Dante tadi selama tujuh hari bersama di tahun 2024 ini? Mas Engger, sebelum akhirnya mungkin ditinggalkan. Seperti yang saya sampaikan ya, yang saya kangen itu tuh selalu anak saya tuh ada kebiasaan tuh. Kalau manggal saya tuh, bapak, 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 gitu berkali-kali gitu ya. Terus dia selalu ke studio saya di saat saya kerja maupun nggak kerja gitu. Selalu ngajak main gitar bareng, main musik bareng gitu. Dan apa ya, ya terakhir ya, saya itu kan anak dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan flu gitu. Dia sudah bilang ke saya kok dia tuh nggak mau berenang lagi, segala macem gitu. Saya bingung makanya, kok beredar anak saya itu jago berenang gitu. Seperti yang saya konfirmasi di wawancara sebelumnya, gitu. Anak saya itu belum bisa berenang, kalaupun memang bisa berenang gitu ya. Coba cari, tolong carikan saya, satu aja foto, dia bisa professionally swimming at pool gitu. Yang mana poolnya itu berapa tuh, pool orang dewasa ya, satu meter, eh berapa, satu setengah meter atau beberapa sih nggak tahu tuh. Cari aja gitu. Tapi kalau memang yang dibilang sama anak saya itu adalah dia mau menjadi musisi. Makanya saya selalu belikan gitar, saya belikan drum, saya belikan ukulele, segala macem yang berhubungan dengan musik. Makanya saya di media beredar, saya bilang katanya anak saya bisa berenang. Pernah les berenang sama saya, tapi itu di saat masih balita, gitu. Yang mana itu diawasi oleh saya langsung dan ibunya langsung, gitu. Dan kadang-kadang oleh kakeknya, gitu. Itu juga dalam pengawasan saya juga. Makanya saya heran aja, gitu. Gitu, Mbak. Saat ini, satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin, Mas Engger, harapan ke depannya seperti apa atas kasus ini? Oh iya, dihukum serba seberat-beratnya lah. Satu nyawa, anak menghilang, saya menyerukan dan polisi menyerukan juga. Dibantau oleh polisi menyerukan juga. Stop child abuse. Ah, justice for Dante dan yang lain. Ini harus ditegak. Ini nggak boleh, Mbak. Ada kayak gini-gini lagi. Mungkin masih banyak. Mungkin ini salah satu contoh kasus yang sangat miris, ya. Yang mana anak saya jadi korban, gitu. Tapi memang, saya ingin anak saya itu menjadi pahlawan, lah. Menjadi, ya bisa. Janganlah ada lagi seperti ini, gitu, Mbak. Gitu. Baik, kami ingin sampaikan terima kasih banyak atas perjuangannya, Mas Engger yang masih terus panjang. Terima kasih juga untuk TV One, ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Mas Engger dan juga keluarga ini bisa terwujud, ya, untuk kemudian memperjuangkan keadilan dari almarhum Dante. Dan tentunya TV One masih akan terus membantu, ya, untuk mengungkap kematian dari almarhum Dante. Terima kasih, Mas Engger atas waktunya. Di Apa Kabar Indonesia Siang? Selamat siang, Mas. Ya. Ya.